Sama kami di Net12, jika melihat badannya Tommy, sepertinya besar sekali ya kan? Saya kalau bersembungin di belakang ini, mungkin hilang ini Tommy. Banyak yang bilang. Banyak yang bilang. Tapi terlihat sehat, Tom. Benar-benar sehat dan proporsional juga dengan tinggi badan kamu. Ya kan? Iya, memang saya ini harus menjaga... Pola makan. Pola makan ya, kesehatan dengan rajin berolahraga, Enji. Oh gitu juga, dibarangi juga? Iya, dengan menyeleksi dan juga menjaga apa yang saya makan. Oh gitu, itu... Sebenarnya tujuannya sih untuk supaya kita sehat lah. Sehat ya, memang sekarang itu ya, punya ukuran dan bentuk badan yang proporsional itu menjadi idaman banyak orang. Dan jadi selain olahraga, juga ada menjaga pola makan seperti yang Tommy bilang, juga ada yang berdiet. Iya, benar sekali. Nah, kalau kita bicara tentang diet ini, sekarang ini diet itu sekarang jadi bisnis. Tentunya banyak juga orang yang melihat diet ini menjadi celah untuk mencari rezeki dan sangat menguntungkan. Iya, ya. Terima kasih. Terima kasih. Meski mahal, tempat ini tak sepi pelanggan. Pasalnya, setiap tenaga ahli dari Eropa dan Amerika hanya menangani 25 pasien per paket. Selain mengandalkan tenaga ahli dan alat mutakhir, tempat ini juga menangani pasiennya dengan cara berbeda. Setelah klien memenuhi target yang mereka inginkan, tentu saja tidak kita lepas begitu saja. Jadi, tantangan terbesar berikutnya adalah justru memaintain apa yang sudah mereka capai di sini. Dan itu juga menjadi salah satu tanggung jawab dari dokter yang ada di sini dan konsumen yang ada di sini. Klinik pelangsingan tubuh yang pertama kali dibuka tahun 2006 ini kini memiliki tiga cabang di Jakarta dan satu di Surabaya. Untuk satu klinik, tempat ini meraup untung hingga lebih dari satu miliar rupiah per bulan. Berbeda dengan klinik pelangsingan pada umumnya, Lighthouse mengandalkan program yang bersifat holistik atau menyeluruh. Lighthouse membantu pasiennya untuk berdiet dengan mengubah pola hidup mereka. Jadi, dia di tempat ini tidak banyak menggunakan konsumsi obat. Seperti Yudianti Krishnantia atau Dianti. Mahasiswa yang baru berusia 20 tahun ini, sejak kecil selalu berada dalam kategori obesitas. Saat Yudianti pertama kali mengikuti program dia di sini, beratnya 117 kilogram. Baru tiga minggu, ia sudah turun 4 kilogram tanpa menggunakan obat diet. Di sini, setelah berkonsultasi dengan ahli gizi, maka Yudianti akan diajar cara mengubah pola makan sehat. Salah satunya dengan menggunakan game. Lewat game ini, pasien diajarkan tentang makanan yang sehat dan yang tidak, serta cara menghitung kalorinya. Jadi, di sini diajarkan tipsnya dan triknya untuk mengatasi sekelilingnya. Kemudian, dia juga harus bisa melatih kontrol dirinya. Itu juga kita bantu untuk latih, karena kalau ketiga ini tidak bisa didapatkan, dia tidak akan bisa turun banyak, apalagi mempertahankan berat badannya. Selain konsultasi dengan ahli gizi, setiap pasien akan didampingi oleh psikolog. Tujuannya untuk memastikan edukasi dipahami dan diterapkan dengan baik oleh pasien. Selain itu, di sisi inilah, psikolog dapat memonitor sejauh mana edukasi tertanam dengan baik di benak pasien melalui alat ini. Kita punya alat namanya light sim dengan EEG. Jadi, direkam blombang otaknya untuk tahu apa yang dipikirin dan perilakunya sesuai enggak dengan apa yang dipikirin. Misalkan di sini kan wajib ya untuk tahu knowledge makanannya seperti apa, pilihannya seperti apa, sehat apa enggak, asupan kalorinya berapa gitu. Terakhir, untuk membantu peluruhan lemak tubuh, Dianti mendapat mesoterapi. Tempat ini juga menjual beragam masakan sehat dengan kalori rendah. Makanan seperti bihun, camilan, hingga susu dibekukan. Harganya bervariasi antara Rp20.000 hingga Rp100.000 per kemasan. Berbagai paket pelangsingan di tempat ini dihargai mulai dari Rp2.000.000 hingga Rp5.000.000 untuk program selama 3 bulan. Klinik pelangsingan yang berdiri sejak tahun 2010 ini kini memiliki 4 cabang di Jakarta. Setiap harinya, masing-masing klinik bisa menangani hingga 70 pasien. Ingin tubuh sehat? Selain olahraga, makanan jadi hal utama yang perlu diperhatikan. Bisnis catering ini menyediakan beragam masakan rendah kalori untuk pelanggannya di wilayah Jabodetabek. Slim gourmet sendiri untuk kalorinya kan kita tetap diatur nih gitu. Walaupun kita makan apa, jenis makanan apa, kan dari slim gourmet ada jatuhannya. Kita tetap bisa makan gitu, ada kalorinya. Berat badan sih awalnya aku ada kan gitu kan, cuman aku ambil paket reguler, ini ada penurunan berat badan. Makanan diet biasanya identik dengan rasa yang hambar. Tapi di sini, setiap masakan dibuat oleh juru masak dengan didampingi oleh ahli gizi. Aku udah ekspektasi, aduh bakal makanan yang bakal dateng nih, pasti hambar, tapi aku harus makan. Ternyata pas aku cobain, kesini-kesininya gitu kan, enggak sih sama aja kayak aku makan di restoran, masih ada rasanya, enak. Makanan lezat dengan kalori rendah serta gizi optimal ini dibuat hanya untuk makan siang dan makan malam. Selain menunya yang berbeda, makanannya pun dijamin segar. Kesulitannya ya, kita dari standar menu itu. Misalkan standar menu kita buat, dan kita kasih ke nutrisi kan. Dari nutrisi kan, itu misalkan ada bahan-bahan yang enggak bisa dipakai. Ya, kita harus cari bahan yang bisa dipakai dalam menu itu. Katering yang telah berdiri selama 8 tahun ini, tak hanya menyediakan beragam menu rendah kalori, tapi juga bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Yang kita temukan sih, kalau belakangan ini, pertama nomor 1 itu mau nurunin berat badan. Itu nomor 1. Jadi kita memang punya paket untuk nurunin berat badan itu ada yang ekstrim sama yang medium. Nah, kemudian ada juga banyak sekali orang-orang yang sudah mulai sadar akan kesehatannya karena dia sudah punya kondisi medis. Setelah dimasak, makanan dikemas dalam box telah diberi nama pelanggan. Jadi, tak perlu khawatir tertukar. Harga masakannya mulai dari Rp97.000 hingga Rp185.000 per menu. Dalam sehari, catering ini bisa mengantar 400 kotak. Tak heran kalau omsetnya bisa mencapai Rp900 juta per bulan. Ayu Ardhani, Mustafa Adrebi, melaporkan untuk NET.